Oke, hari ini kita akan melakukan uji efek diuretik. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami kerja farmakologi dari berbagai kelompok diuretik. Memperoleh gambaran tentang cara evaluasi efek diuretik. Di sini kita menggunakan dua golongan diuretik yaitu porosemid dan spironolacton. Yang pertama kita timbang hewan ujinya, kita hewan ujinya kita pakai mencit, kita timbang, kemudian kita masukkan ke dalam box hewan uji. Jadi ini sudah urut sesuai kelompoknya, jadi kita masukkan, setelah itu nanti baru kita diinjik. Ini kita ambil hewan ujinya, mencitnya kita keluarkan. Kita timbang hewan ujinya. Sebelumnya tadi kita setarakan dulu ya, kita timbang dulu berat tempatnya, baru kita masukkan hewan uji, kemudian kita timbang lagi. Jadi nanti hasil dari wadangnya dikurangi dengan hasil akhirnya. Kemudian dapat nanti berat hewan ujinya berapa. Oke, sampai setara, kalau sudah setara, kita masukkan hewan ujinya ke box hewan uji. Setelah hewan uji ditimbang, langkah berikutnya harus kita lakukan, yaitu kita hitung konfeksi dosisnya. Jadi berapa dosis untuk pemberian ke mencit, kemudian berapa volume pemberian larutan sediaan obatnya ke hewan uji. Oke, setelah kita hitung dosisnya dengan konfeksi dosis, kemudian langkah awal, sebelum mencit ini kita jadikan hewan uji, kita uji. Jadi mencit-mencit ini kita kuasakan terlebih dahulu, selama 16 jam, minumnya tetap dikasih. Kemudian setelah itu, mencit dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok kontrol, yaitu kita beri NACL 0,9%, kemudian kelompok 2, itu dengan purosemid, kelompok 3, di runa wakon. Nah, semua mencit yang kita mau uji, kita berikan air hangat secara oral sebanyak 1 mili per 25 gram berat badan mencit. Setelah dihitung berat badannya, berapa milinya, kita hitung untuk pemberian air hangatnya. Kita ambil sebanyak 0,5 mili. Kemudian kita berikan secara oral, kita sonde secara oral, semua kelompok kita beri air hangat. Sesuai dengan perhitungan berapa berat badannya, kemudian dikalikan dengan 1 mili per 25 gram berat badan mencit. Oke, kita ambil air hangat, kelompok 5 mili. Setelah kita beli setiap kelompok dengan air hangat, kemudian setelah itu, baru kita sumpikan dengan purosemid, kelompok 2, kelompok 3-nya dengan spironolaton, kelompok 1 kita beri NACL 0,9%. Pertama kita gunakan purosemid, kemudian spironolaton, dengan dosisnya 100 miligram per kilogram berat badan. Kalau purosemid, dosisnya 80 miligram per kilogram berat badan. Kemudian NACL itu untuk kelompok on-rollnya. Oke, ini kita swab pakai alkoholnya di perutnya, kemudian kita injeksikan si ronolaton sebanyak 0,4 mili. Setelah itu, kita masukkan ke kelompok yang berikutnya. Oke, setelah kita beri perlakuan, untuk kelompok 1 itu dengan NACL 0,9%, kemudian kelompok 2 itu dengan purosemid, dosisnya 80 miligram per kilogram berat badan, kemudian kelompok 3 itu dengan spironolaton 100 miligram per kilogram berat badan, di mana dosisnya tadi sudah kita hitung, berdasarkan konversi kepada hewan uji mencit. Kemudian dapat volume uji, volume yang diberikan kepada hewan uji, kita suntikan secara intraperitonial, kita masukkan ke kandang khusus, kemudian tiap kurun waktu 30 menit, jadi kita timer tiap kelompok 1, 2, dan 3, 30 menit pertama, kita lihat purin kumulatifnya, jadi ditampung di sini, nanti kita lihat berapa volume purin yang ada pada tempat tampung purinnya. Jadi kita ukur nanti berapa volume-nya, kita catat buat 30 menit, menit ke-30, 60, 90, dan 120. Kemudian ini yang menit ke-120, kita ukur, kita ambil, sekarang kita ambil dari botol tampungnya, kemudian kita spek ada berapa volume-nya, yang ada pada botol tampung. Kita ambil, Nah, kita dapat. Ini untuk yang spironolakton, menit ke-120, kita dapat volume urinnya, kita dilihat di sini, sebanyak 0,2 mili. Lihat, kita masukkan saja. Untuk yang purosemid, sama seperti yang spironolakton, kita ambil, kemudian kita, yang purosemid, botol tampungnya, udah ada urinnya, ini pada menit ke-120, kita ukur, pakai spironolakton, berapa volume yang ada pada botol tampung. Nah, ini kita dapatkan volume urinnya, setelah menit ke-120, segini 0,4 mili. Ini yang purosemid, kelompok 2. Kemudian, yang kelompok kontrol, ini kita lihat juga, volume urinnya, kita ukur, ada berapa volume. 0,1 mili. Ini untuk kelompok kontrol, kelompok 1. Setelah kita dapat, berapa volume urin yang ada pada botol tampung urinnya, setelah kita catat, pada mungkin ke-30, 60, 90, dan ke-120, kita sudah dapat datanya, berapa volume urin yang disaksikan pada botol tampung urin, untuk masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3. Kita hitung, berapa persen potensi diuretik, volume urin yang ditanggung, dibagi dengan volume air hangat yang diberikan. Tadi air hangat yang diberikan, untuk kelompok 1, 2, dan 3, itu masing-masing berbeda, sesuai dengan berat badan menciptnya. Jadi, misal, kita dapatkan volume yang, untuk spironolatum, itu tadi 0,2, kemudian volume air hangat yang diberikan, misalnya 0,1, berarti 0,2 dibagi 0,1, kemudian kalian kalikan dengan 100%, nanti dapat persen potensi selanjutnya. Untuk kelompok yang lama, juga seperti itu, perhitungannya sama. Volume urin ditanggung, dibagi volume air hangat yang diberikan, dibali dengan 100%. Oke, sekarang kita sudah selesai, uji efek biuretik. Setelah dihitung presentasi semuanya, pada setiap kelompok, kita dapatkan nanti, persen potensi biuretiknya. Demikian, video tutorial, uji efek biuretik, pada hewan itu kecil, dengan menggunakan, objek prosermit, dan spironolaton. Terima kasih.